Halo What's up bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel mfe sigma by Ferry Irwansyah bagaimana kabar kalian semua pastinya sehat-sehat semua ya Nah di sore yang cerah ini saya ada janji dengan temen saya ke counternya Oke temen saya ini adalah temen S1 kuliah dulu nah itu adalah temen dekat jadi di kuliah itu pas skripsi bukan hanya skripsi ya pas kuliah itu saingan IPK pokoknya gokil abis lah pokoknya tuh jadi maksudnya saingan IPK itu gini pas misalkan temen saya itu pokoknya intinya nilai IPK yang paling itu maaf IP nilai IP yang paling rendah itu suruh nraktir kita jadi ada tiga ada tiga orang tuh aku temanku dua orang itu pokoknya IP yang paling IP semester yang paling rendah itu wajib nraktir dua orang itu nah otomatis kita saingan dong untuk IP yang paling baik yang paling bagus ya kan Nah jadi kayak gitu sih saingannya pokoknya nraktir terus saingan juga pas apa namanya sidang skripsi pokoknya nilai skripsi dia yang paling rendah itu pokoknya nraktir nah pas itu temenku ini yang namanya hari dia dapat nilai skripsi yang paling rendah diantara kita ya saya ingin kalau untuk prestasi sih enggak ada masalah ya jadi istilahnya kompetisi yang sehat nah terus saya sama dua temen saya itu akhirnya bisa wisuda bareng ya walaupun enggak komojek tapi ada satu temenku yang komojek pinter kalau aku kan memang jurusannya matematika matematika murni punya satunya jadi ya skripsinya soalnya tentang matematika gitulah tentang statistik tentang perasaan banyak itu nah ini udah agak lama nggak ketemu terus temenku itu pas yang dari Magelang jadi temenku itu salah satunya itu yang namanya Danang itu dari Magelang ya ke Jogja terus mampir ke tempatnya hari tadi counternya hari terus aku ditelepon suruh mampir kesana ya udah okelah tapi colak tasar sore yang serah ini enaklah untuk reading sama kumpul-kumpul sama temen lama ya kan nah ya udah kita kumpul-kumpul sama temen-temen Indonesia ya nanti siapa tahu diajak makan paling cari yang agak jauh ya biar enak untuk ngevlognya Oke bagi temen-temen semua yang nonton video ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe karena subscribe itu juga gratis tidak usah bayar ora usah bayar nah silahkan kalian subscribe share like dan komen dan silahkan kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Wow ini bis-bis besar nih sebelah kanan saya ini tuh kebun binatang gembira loka jadi kalau kalian ingin kunjung di Jogja berkunjung di Jogja itu silahkan kalian bisa mampir ke kebun binatang gembira loka nah ini pintu baratnya kebun binatang parkernya Oh padat banget bro oh bis-bis Jogja parker sampai di luar ya kan apa ini mungkin hari libur ya Oh iya ya bentar lagi kan pemilu nah bagi sobat trader semua itu jangan lupa kalian tanggal 17 April hari Rabu silahkan datang ke TPS-TPS di rumah kalian untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia apa itu ya kita akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden anggota legislatif dan anggota keadawan perwakilan daerah toh bagi sobat trader semua gunakan hak pilih kalian dengan sebaik-baiknya sesuai hati nurani jangan terprovokasi dengan kabar-kabar yang belum kalian ketahui karena hari ini tanggal 14 15 16 itu adalah masa tenang untuk pemilihan umum jadi untuk masa tenang ini ya udah kita tenang aja nggak usah ngomor-ngomor apa namanya ngomongin ini itu ini itu ya udah tenang seperti kayak kita nggak ada pemilu cuma kita tetap adalah dalam hati nurani kita siapa yang akan kita pilih gitu tidak usah menjelek-jelekkan satu sama lain ya karena memang siapapun yang diajukan itu adalah putra terbaik bangsa itu kepadu semua dan tetap jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia oke suasana juga sekarang Alhamdulillah cerah bro kalau kemarin menduk menduk terus sekarang ini cerah sore ini ini sebenarnya enak banget ini untuk nyoret ini biasanya kalau nyoret itu enaknya ke dasaran tinggi ini jadi hanya akhul lah gitu naik-naik lihat sunset gitulah enak sekali disitu ya Oh ini harusnya masih banyak atribut-atribut partai itu yang masih belum dicopot ya kalau tanggal 14 April itu kan harusnya semua udah dicopot jadi tidak ada atribut-atribut partai lagi nah ini masih banyak ya tapi yang kadang yang nyobot juga sapot PP Panwasnu itu mungkin capek lah gitu nyobot atribut sebanyak ini kan oke sobat Trader semua ini saya kira udah sampai ke tempatnya temen saya Angga sel dan temen saya sedang itu orang-orang yang ns cinta lokasi juga dulu ini saya juga sekarang oh wuwe waw 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 w kbwe w eh Oke sobat Trader semua terima kasih sudah memakai seperti perjalanan saya kali ini dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like comment share dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya Oke terima kasih bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh